Di soal ini, kita diminta untuk menghitung jarak terjauh dan jarak terdekat dari suatu satelit yang mengorbit bumi dengan lintasan berbentuk ellipse, dengan persamaan sebagai berikut. Agar kita lebih mudah untuk memahaminya, saya akan coba untuk menggambarkannya. Misalkan kita punya sumbu X dan Y seperti ini, lalu titik biru di tengah kita anggap sebagai bumi ya. Lalu garis yang merah kita anggap sebagai orbit dari lintasan satelit. Maksud dari soal jarak terjauh adalah ketika satelit berada di dua titik ini di sumbu X. Lalu jarak terdekat adalah ketika satelit berada di titik ini. Lalu kita harus ingat juga persamaan umum dari ellipse, yaitu adalah X kuadrat dibagi A kuadrat ditambah Y kuadrat dibagi B kuadrat sama dengan 1. Berdasarkan rumus ini, titik terjauh dari suatu satelit akan berada ketika A, 0 dan titik terdekat akan berada ketika 0, B. Oleh karena itu, kita tinggal mencari A dan B saja. Dari soal dan persamaan yang diberikan, kita mendapatkan bahwa A kuadrat sama dengan 900, atau A sama dengan plus minus dari 30. Karena berdasarkan gambar, A merupakan titik terjauh, maka jarak terjauh antara bumi dengan satelitnya adalah positif 30. Satuannya adalah kilometer ya, 30 kilometer. Kita mengambil yang positif karena jarak pasti positif, tidak mungkin negatif ya. Lalu untuk B, kita akan mendapatkan B kuadrat sama dengan 625. Berarti kita akan mendapatkan B sama dengan plus minus dari 25 kilometer. Di sini kita ambil yang positif saja ya, karena kembali lagi tadi, jarak pasti positif. Maka kita bisa disimpulkan bahwa jarak terjauh adalah 30 kilometer, sedangkan jarak terdekat adalah 25 kilometer. Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya.